Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas episode ke-16 dari Our Blooming Youth Episode kali ini seru banget guys, dimana terungkap Chow Won Bu mendekati Pangeran Mew An dan memberikan buah persik Tak hanya itu, dia juga berpisih kepada Pangeran Mew An untuk memberikan buah persik tersebut kepada putra makota Oihyeon Karena saat itu dia masih kecil, dia pun menuruti perintah kakeknya dan memberikan buah persik tersebut kepada kakaknya sehingga membuat dia meninggal Ratu terlihat sangat ketakutan dan dia menyuruh Pangeran Mew An untuk merahasiakan hal tersebut Karena Chow Won pernah memecahkan kasus mata angin, Hayyeon kemudian meminta bantuan Chow Won dan menceritakan semuanya tentang Pangeran Mew An Jayi hanya bisa memberikan pendapat bahwa Pangeran Mew An lah yang tahu sebenarnya Lee Won masih penasaran siapakah orang yang Jayi cintai Dia berencana memberikan rumah yang sudah dia beli untuk Jayi Jayi kemudian mendeskripsikan orang yang dia sukai di mana dia adalah putra makota sendiri Mendengar hal tersebut, Lee Won cemburu dan juga marah kepada Jayi Jayi kemudian meminta hadiah yang akan diberikan Lee Won kepada dirinya Namun Lee Won sudah merasa cemburu dan juga marah kepada Jayi Dia pun kemudian mengusir Jayi keluar Ratu sangat marah kepada Chow Won Bu karena dia memanfaatkan anaknya Nah seleksi untuk calon putri makota pun dimulai dan Jayi melihat semua kandidat yang akan menjadi istri dari putra makota Chow Won terlihat dalam barisan peserta dan dia pun diseleksi sendiri oleh Ratu Nah kemudian Jayi memergoki Taegang yang sedang menuju ke belakang dapur Dia kemudian mengikuti Taegang namun di tengah jalan dia terhalang oleh beberapa orang sehingga kehilangan jejak dari Taegang Nah ketika kembali akhirnya Jayi berpapasan lagi dengan Taegang dan dia memanggilnya dengan tidak sopan Mendengar hal tersebut Taegang langsung marah dan memarahi Jayi Dia merasa bahwa posisinya lebih tinggi daripada Jayi sehingga Jayi harus menghormatinya Oke Pak Hansu akhirnya dibunuh oleh orang suruhan dari Chow Won Bu Detik-detik sebelum meninggal ternyata dia bertemu dengan putra makota dan mengatakan bahwa sebenarnya Orang-orang dari Byokcheon bukanlah pencuri mereka hanya mengibarkan bendera putih di mana itu artinya mereka meminta bantuan Chow Won Bu adalah orang yang memfitnah mereka Hayon kemudian merasa khawatir kepada Ratu walaupun dia bukanlah anak kandung Ratu Nah namun Ratu beranggapan bahwa Hayon bisa menjadi ancaman dan dia menulis sebuah perintah untuk Taegang agar membunuh putri Hayon Dayang Ratu kemudian memberikan saran kepada Hayon untuk menyembuhkan pangeran Myu An dia harus dibawa ke Biksu Putri Hayon pun akhirnya membawa Myu An ke Biksu yang sudah disarankan oleh Dayang Ratu Myung Jin berhasil mengungkap bahwa Taegang sebenarnya mempunyai saudara kembar Satu orang menjadi pengawal dari putra makota dan satunya lagi melakukan perbuatan keji Nah kita tunggu bagaimanakah kelanjutan dari drama ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.